Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ya Zodiac Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan banyak rejeki Banyak uang di 7 hari ke depan Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari tahun 2023 Apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan berpotensi untuk mendapatkan Kebaikan banyak rejeki Di 7 hari ke depan Dari tanggal 7 sampai Dengan tanggal 14 Februari tahun 2023 ini Langsung saja simak videonya Sampai akhir supaya tidak Menimbulkan kesalahpahaman Dan ada 6 Zodiac yang bakal Mendapatkan hal itu Apakah Zodiac kamu salah satunya Langsung saja simak videonya Sampai akhir Oke Zodiac pertama Yang akan banyak uang Banyak rejekinya Di 7 hari ke depan Dari hari ini Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa Kenapa teman-teman Capricorn Di sini ada kartun The Star Dan kemudian di sini ada Kartun The Full Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Memang kamu di bulan Februari ini Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Betul-betul bakal merasakan Adanya situasi-situasi yang bagus Kamu akan merasakan Situasi-situasi yang lancar Di dalam rejeki kamu Selalu saja Ada aliran-aliran rejeki yang bagus Ada aliran-aliran rejeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan jika bisa kamu dapatkan Dalam minggu ini Karena apa? Baik itu rejeki materi Rejeki non-materi Ini juga memiliki potensi Yang cukup tinggi Memiliki potensi Yang cukup luar biasa Yang bakalan bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Capricorn Tetapi ya terlepas dari apapun itu Bagi teman-teman Capricorn Memang kamu dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ada rejeki yang bagus Ada rejeki yang lancar Tetapi tetap hati-hati Tetap harus waspada Dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi teman-teman Capricorn itu sendiri Karena ya saya berharap Kamu bisa meminimalkan nih Dari hari ini Sampai tanggal 14 Februari nanti Untuk meminimalkan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Di dalam kondisi keuangan kamu Karena ya sangat fatal gitu loh Karena memang dia di hari Valentine Yang katanya hari kasih sayang Di sini kamu malah tidak bisa sayang Dengan diri kamu sendiri Karena ada beberapa kesalahan Dan juga kecerobohan Terkait dengan posisi Keuangan kamu Jadi harus bisa diperhatikan lagi Ada rejeki yang bagus Ada rejeki yang lancar Tapi harus hati-hati Dengan posisi pengeluaran kamu Dan di sisi yang lainnya Bersyukur Walaupun ya mungkin ada kesalahan Ada kecerobohan Tapi Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Teman-teman Capricorn Juga masih merasakan Adanya beberapa rejeki-rejeki Yang tak terduga Di dalam kehidupan kamu Jadi ya di 7 hari ke depan Ada potensi yang bagus Ada potensi yang lancar Terkait dengan posisi Rejeki kamu Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Disini ada kartu Sick Oswald Dan disini ada kartu Peck Oswald Nah disini representasinya apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Memang harus diakui Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu berada dalam Satu posisi yang seharusnya Bisa lebih mengerti Dalam satu posisi Yang bisa lebih memahami Oke ada masalah Tetapi ya apapun itu Jangan berhenti Karena apa Disini perjuangan Yang sudah dimulai Tidak pantas Untuk kamu berhentikan Jadi ya tidak sepantasnya Perjuangan yang sudah Kamu mulai Di awal bulan Februari Tahun 2023 Ini kamu berhentikan Dengan alasan Yang tidak masuk akal Jadi ya apapun itu Capek itu adalah hal yang wajar Capek itu adalah hal yang Normal Yang memang terjadi Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Yang menghadirkan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi kehidupan Kamu Tapi ya apapun itu Perjuangan yang sudah Kamu mulai Yaudah Kamu jangan berhenti Capek istirahat dulu Kemudian ketika sudah pulih Lanjutkan kembali Perjalanan yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya sedikit lagi nih Apa yang kamu perjuangkan Ini akan menjadi nyata Sedikit lagi Apa yang kamu anggap Pahit akan menjadi manis Jadi ya cukup jalani aja Gak usah berlari Ataupun terburu-buru Agar nanti Kalau kamu jatuh Gak terlalu sakit Jadi ya tetap hadapi Masalah itu dengan bagus Tetapi ya beruntungnya Di fase 7 hari ke depan Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Untuk teman-teman Scorpio Kamu juga masih mendapatkan Hal yang positif ya Teman-teman Scorpio sama Seperti teman-teman Capricorn tadi Masih cukup mendapatkan Hal yang bagus Masih cukup mendapatkan Hal yang luar biasa Dalam kondisi keuangan kamu Selalu saja Ada beberapa rezeki-rezeki yang bagus Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya bersyukur Bagi teman-teman Scorpio Kamu dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi rezeki kamu Tapi waspada juga Scorpio terkadang ya Pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Ini bisa memicu Terjadinya perkara Bisa memicu Terjadinya permasalahan-permasalahan Yang seharusnya Tidak perlu terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang akan banyak uang Banyak rezekinya Di 7 hari ke depan Dari hari ini Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Adalah untuk teman-teman cancer Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac cancer Kamu di hari ini Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ya sudah lah Ada masalah Ya iya Ada masalah Pahami Memang ya masalah-masalah itu Masih terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi ya terlepas Dari apapun itu Ya sudahi ngeluhnya Banyakin menerima Apa yang menjadi Takdir ya Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya untuk apa Kamu ngeluh Untuk apa Kamu itu Berkeluh kesah Dengan apa yang terjadi Di dalam diri kamu Daripada nambah beban Ya lebih baik Kamu bersyukur Menerima Dengan apapun yang kamu rasakan Biar semakin tenang Di dalam kehidupan kamu Dari tanggal 7 Sampai dengan tanggal 14 Februari Tahun 2023 ini Karena ya memang Kamu harus paham gitu loh Bagi teman-teman cancer Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 ini ya Salah satu kunci ketenangan hati Adalah menerima Dan juga Banyakin menerima Keadaan yang ada Kenapa dengan menerima Semuanya Dan menerima apa adanya Maka hati kamu itu Akan luas Dan kamu akan bisa Lebih tenang Seandainya Jikalaupun ada masalah Kamu bisa lebih tenang Dan juga bisa berpikir positif Tentang apa yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun itu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac cancer Sudahi mengeluhnya Kurangi keluh kesahnya Banyakin rasa syukurnya Supaya menambah nikmat Yang ada di dalam Kehidupan kamu Itu juga dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Bagi teman-teman cancer Kamu pun juga Masih merasakan Ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan finansial Kamu Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam kehidupan Kamu Jadi ya bersyukur Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Selalu saja Ada hal yang baik Selalu saja Ada hal yang positif Yang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan Kamu Secara rezeki Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang bagus Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetap Mensyukuri Hal yang baik Tetap Mensyukuri Hal yang positif Yang bisa Kamu terima Di fase 7 Hari ke depan Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada Kartu The Strength Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Eight of Wands Nah ini Representasinya apa Untuk teman-teman Aries Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini ya memang Aries terkadang Terlalu banyak ya Memikirkan Tentang hal-hal Yang negatif ya Masih adalah Beberapa hal negatif Yang terlalu Kamu pikirkan Sehingga menimbulkan Beberapa ketakutan Untuk mencoba Hal-hal yang positif Padahal Di 7 hari ke depan Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini ada strength Ada kekuatan Yang baik Ada kekuatan Yang luar biasa Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Di sini poin yang pertama Yang harus kamu lakukan Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Adalah bagaimana Kamu bisa merubah Mindset Karena apa Merubah mindset Itu juga adalah Hal yang sangat Diperlukan sekali Untuk mengubah Tindakan apa yang Yang akan kamu lakukan Karena ya biar bagaimanapun Usahakan di hari ini Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Arias Ya kamu Jangan sampai terlalu Banyak memikirkan Kegagalan Yang hingga pada Akhirnya Menimbulkan Beberapa ketakutan Untuk mencoba Beberapa hal yang Bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Posisinya Di sini ya Saya berharap Untuk teman-teman Arias Ya fokus saja Dengan hal positif Yang ada Di dalam kehidupan kamu Atau juga Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Kamu juga cukup Baik-baik saja Kamu mampu Menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan secara Kondisi keuangan Juga cukup bagus loh Dari tanggal 7 Sampai dengan tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ya selalu saja Masih ada Rezeki-rezeki yang bagus Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Masih selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja Ada rezeki-rezeki yang luar biasa Yang memang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Selalu bisa Mensyukuri Dengan hal yang baik Mensyukuri dengan hal yang positif Yang memang bisa kamu dapatkan Secara rezeki Baik itu rezeki materi Rezeki non-materi Cukup lancar Di fase 7 hari ke depan Dari hari ini Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu The High Prestige Dan di sini ada kartu Two of Wands Nah ini representasinya apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di poin yang pertama Kamu harus bersyukur ya Karena memang kamu di hari ini Sampai dengan tanggal 14 Februari Tahun 2023 Kamu berada dalam situasi Yang cukup baik ya Kamu dalam satu situasi Yang cukup bagus Bagi teman-teman Gemini Karena apa Bagi teman-teman Gemini sendiri Dari hari ini Tanggal 7 Sampai dengan tanggal 14 Februari Tahun 2023 Selalu saja ada hal-hal yang baik Selalu saja ada hal-hal yang positif Yang bisa kamu terima Yang bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Gemini ya Terbuka lah pintu rezeki kamu Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Kenapa? Dengan gambaran kartu The High Prestige Ini memang akan merepresentasikan Pintu-pintu rezeki Yang bisa kamu buka Di dalam kehidupan kamu Dan kamu harus selalu bisa bersyukur Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur Karena ya pintu rezeki yang terbuka Memang akan mengandasari Mendasari hal-hal yang baik Akan mendasari hal-hal yang positif Di dalam kehidupan teman-teman Gemini Dan secara usaha Dan juga pekerjaan Yang masih bermasalah Setidaknya Pada situasi hari ini Kamu mampulah Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam usaha Dan juga pekerjaan Kamu berat Iya, memang berat Tetapi kamu juga mampu Dengan cukup bisa Menyelesaikan masalah-masalah Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya bersyukur Bagi teman-teman Gemini Di hari ini ada pintu rezeki yang terbuka Ada kondisi keuangan yang bagus Dari tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Jadi ya kamu tidak perlu merasa cemas Tidak perlu merasa khawatir Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan inilah alasan yang cukup nyata Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan banyak rezekinya adalah Untuk teman-teman Virgo Di sini ada kartu 7 of Wands Dan kemudian Di sini ada kartu The Sun Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ya apapun Memang harus diakui Dari hari ini Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ya kamu masih merasakan Ada beberapa hal yang Bermasalah Ada beberapa hal yang keliru Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi Tetapi Di sini saya sampaikan Bagi teman-teman Virgo Kamu juga Saya berharap Ketika di dalam usaha Ketika di dalam posisi Pekerjaan Ada beberapa hal yang Tidak bagus Ketika ada beberapa hal Yang kurang baik Di dalam kehidupan kamu Ya diupayakan Diusahakan Tidak usah Terlalu ditanggapin serius Kamu cukup fokus Pada diri kamu sendiri Kenapa? Di sini kamu tidak perlu serius Untuk menanggapi Beberapa hal negatif Yang ada di sekitar kamu Karena apa? Ketika kamu terlalu fokus Untuk menanggapi Beberapa hal negatif Yang ada di sekitar kamu Ya nanti akan merugikan Diri kamu sendiri Dan saya berharap Hal itu tidak terjadi Di dalam kehidupan kamu Teman-teman Virgo Karena ya bagi teman-teman Virgo Di tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini ada pencerahan yang bagus Yang bisa kamu terima Ada pencerahan yang baik Yang bisa kamu rasakan Sehingga apa? Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ya sebisa mungkin Tetap bisa lebih tenang Menghadapi masalah apapun Yang terjadi Dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan kerja keras kamu Di hari ini Tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini juga cukup bagus Dari kerja keras Kamu bisa menghadirkan Rezeki-rezeki yang positif Bisa menghadirkan Rezeki-rezeki yang baik Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu harus Selalu bisa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya kerja keras Kamu akan membahakan hasil yang baik Ada keuangan yang meningkat Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang memang bisa dirasakan Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Virgo Dari tanggal 7 Sampai dengan tanggal 14 Februari Tahun 2023 Selalu saja ada rezeki yang bagus Yang dirasakan oleh teman-teman Virgo Jadi ya 6 Zodiac ini Memiliki potensi yang baik Memiliki potensi yang cukup lancar Untuk bisa mendapatkan Rezeki-rezeki yang positif Di hari ini tanggal 7 Sampai tanggal 14 Februari Tahun 2023 Ini tetap bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan apapun yang terjadi Untuk teman-teman semuanya Resonat tidak resonat Tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Karena ini pembahasan secara general Jadi ya ini bisa spesifik Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Dini Ngerat Rahayu 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 Sanggudumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!